Assalamualaikum, hai mam, welcome back to channelnya mamiku Apa kabar mam semua hari ini? Harus sehat dan tetap semangat ya Kali ini aku mau sharing belanja bulanan lagi Di dua tempat sekaligus ya mam Ini aku satuin, tapi gak semuanya aku rekod Ya aku kalau belanja bulanan itu biasanya Untuk makanan dan semikal-semikal gitu terpisah Kali ini aku mau belanja buah-buahan Dan makanan-makanan dulu banyakan ya mam Ini aku biasanya belanjanya di Geria atau di Jogja Karena kalau buah-buahan sama makanan-makanan tuh lebih lengkap disini Dan harganya juga banyak diskon gitu mam Apalagi di Jogja Junction kayak gini Buah-buahan import semuanya ada Aduh bikin kabita Kalau kata orang Sunda mah ya Ini aku beli tomat cherry aja Secara buah-buahan importnya mehong-mehong ya mam Insya Allah suatu hari ada rezekinya Aku bisa beli dan nyobain semua buah-buahan import ini Tapi ini ada juga buah-buahan import yang masih harganya terjangkau kayak jeruk Ada buah tin juga Tomat cherry juga disini banyak banget pilihannya Ada buah strawberry yang gede-gede juga Tapi bukan dari Korea ya Ini masih lokal punya Cuman harganya masih miring lah Tapi karena aku masih kaum mendang-mending Jadi untuk saat ini kayaknya aku gak beli ini dulu ya mam Terus ada buah cherry juga Dulu tuh aku terakhir beli cherry Harganya masih 50 ribuan Dan sekarang sekotak gitu udah 100 ribuan Dan ada juga jeruk kecil-kecil yang kulitnya bisa dimakan Ini enak banget manis dan harganya masih terjangkau mam Untuk kali ini aku beli lemon dan tomat cherry juga udah cukup Pokoknya kalau belanja disini tuh bener-bener bikin kalap mam Karena buah-buahannya makanan importnya itu kelihatan enak-enak semua Yaudah langsung aja buru-buru aku mau bayar Karena ini dede Alisa juga udah ribut aja Rebutan mau pegang truli sama kakak kek Setelah antringnya juga cukup lumayan ya panjang Karena belanja bulanan di awal bulan Ini sekarang aku lanjut belanja bulanan di tempat yang berikutnya Pokoknya kalau belanja semikal, persabunan, atau pertisuan itu khusus di tempat ini ya mam Karena juga banyak diskonnya dan suka harganya tuh lebih murah dibandingin supermarket yang lain di Bandung Orang Bandung pasti tau lah ya namanya toserba borma tuh udah paling murah meriah bahagia pokoknya di Bandung Tapi aku disini nggak berani nge-shoot maksimal Makanya ini videonya singkat-singkat aja ya mam Karena aku trauma pernah ditegur sama security waktu aku ngonten belanja bulanan sebelumnya disini Jadi aku harus bener-bener hati-hati tag videonya Makanya durasi video kali ini nggak panjang ya mam Ini aku ambil sikat botol karena dede Alisa tuh masih mini susu di dot gitu ya mam Juga buat nyikat-nyikat botol minumannya dede Alisa sih Biasanya aku suka ganti per 3 bulan sekali Karena selain udah rontok gitu busanya juga udah takutnya mengandung bakteri Makanya aku sering-sering ganti tiap berapa bulan untuk sikat botol Mam semua gitu nggak sih? Oh iya sempet ada yang komen waktu itu kenapa naruh belanjaannya dia lempar-lempar Sebenernya bukan dilempar-lempar ya mam Tapi ini karena aku emang kalau belanja bulanan tuh pengennya cepet-cepet gitu mam Paling lama aku tuh kalau belanja itu 1 jam ya Nggak bisa atau nggak lebih dari itu Karena emang udah kebiasaan aja gitu ya Nggak bisa rapih juga naruh di trulingnya Atau nanti juga bakal diambil lagi di kasir Jadi buat aku ya udah satuin aja cemplung-cemplungin kayak gini Akhirnya aku nemuin juga mie rikis terbaru Rikikern Aduh penasaran banget nih mam Mam semua udah pada nyobain belum? Ada nggak sih mam yang sama kayak aku Kalau belanja trulingnya tuh berantakan banget kayak gini Lanjut aku lagi mau nyari bygone yang diskon Disini tuh harganya suka ada yang promo gitu mam Tapi nggak semua varian Kebetulan ini varian yang aku suka lagi diskon Terus aku juga lagi mini-mini sikat gigi Yang emang cocok sama aku Karena kalau untuk urusan sikat gigi tuh aku rada-rada susah ya Bener-bener pilihan banget Kayak nyaman dan enggaknya gitu Ini lanjut aku ke area bawah Kalau di khusus tempat susu dan cemilan-cemilan Sebagian emang aku suka beli cemilan atau susu disini ya mam Nggak semuanya di junction atau di Jogja Kadang-kadang ada juga yang harganya lebih murah disini Dan ada juga barang-barang atau makanan cemilan gitu Yang nggak masuk produknya ke geria atau ke Jogja Ya kadang-kadang lupa juga ya mam Pokoknya yang seingetnya aja sih Sebagian aku beli cemilan disini Alhamdulillah udah selesai belanjanya Ini tinggal bayar-bayar Lumayan cepet ya mam Belanja bulan kali ini juga nggak terlalu banyak sih Karena masih ada beberapa item yang stoknya masih ada Dan bayarnya juga kali ini lebih murah Dari dua tempat totalnya aku belanja sekitar 1.300.000 Yang biasanya dua tempat tuh bisa 1.500.000 kadang lebih Itulah kenapa Sebabnya kita harus ngecek dulu stok barang yang ada di rumah Sebelum mulai belanja bulanan Sampai disini dulu sharing dan vlognya mamiko kali ini Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan Kesempurnaan hanya milik Allah Thank you for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton